Itu rahasia Allah banget, jadi kalau misalnya Rishis mau katakan-katakan, kayak aku pengen yang begini, 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 kayaknya belum berani gitu, karena emang itu rahasia Allah banget, jadi kita minta doanya. Bukan Buku Nikah Gimana nih, apa konten video terhambat gara-gara pandemi ini atau gimana nih, jadinya akhirnya jadi penulisan, ya juga maksudnya kali, tapi nggak juga sih, karena kalau Rishis sendiri, konten kan setiap vlog di Youtube kan ada 4 channel, dan 3 channelnya itu Rishis Official, Rishis TV Rumah, Rishis tayang tiap hari, jadi mau nggak mau sehari tayang 3 minimal, jadi memang kalau konten ya ngalir aja, Tapi kalau ngaruh nggak pandemi untuk konten-konten di vlog, kayaknya nggak terlalu sih, cuman mungkin ada beberapa yang terhambat yang tadinya kita bisa syuting di luar, karena pandemi kita harus di rumah aja. Tapi itu menjadi satu kesulitan juga berarti buat lu nih? Bisa jadi, karena kan yang tadinya kita bisa explore luar, kontennya bisa lebih fresh, gara-gara pandemi kita harus di rumah aja, makanya karena di rumah aja, karena mungkin bosen ya jadinya banting setir ke hobi yang selain konten creator jadinya menulis. Apa sih yang biasa lu buat kalau di rumah? Di luar syuting apa? Di luar syuting, ya tadi nulis, kadang me-time, me-time cewek tuh kadang suka dengerin lagu, gitu-gitu, jadi emang yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Banyak orang yang beralih bisnis kayak kuliner, kayak baju, kayak gitu masih, apa namanya, clothing line gitu kan. Kamu sendiri tuh lebih nulis ya? Tapi saya juga punya clothing line, udah jalan emang dari 2015 juga, jadi kalau nulis itu bukan sesuatu yang harus banget, tapi itu bagian dari hobi dan karena aku bilangnya tuh hanya diari gitu ya. Jadi karena aku nulis diari, tapi bedanya diari aku ini pengennya tuh orang tuh baca biar bisa ngambil pesan-pesan dari diari aku ini, gitu aja. Terus, lanjutnya apa lagi nih? Kedepannya? Setelah buku nikah ini kali ini? Kedepannya, insya Allah, mau jalan film lagi yang diangkat dari BBN ini, karena emang kisahnya real banget, kisah nyata, dan itu sampai sekarang aku masih mikir, terbit nggak ya nih buku, terbit nggak ya? Masih agak kelimpungan di situ aja sih. Gimana sih cara seorang Richis untuk bisa mempromosikan, yang tadi Richis bilang kayak bukul, kayak gitu kan, pada saat pandemi seperti ini apa sih? Sebenernya kalo gimana cara promosinya itu sih masih pake cara biasa aja, kita punya Instagram, punya Twitter, punya Youtube. Cuman gimana caranya kita menjaga kerjasama yang baik antara Richis atau klien, atau bahkan hubungan baik dengan The Richis aku sebutnya ya, sebagai fanbase-nya Richis pribadi. Dan Alhamdulillahnya tuh Richis punya The Richis yang loyal dan setia gitu, jadi nggak bisa bayangin kalo Richis tuh nggak ada netizen, nggak ada The Richis yang begitu amat setia dan mau gitu ya, beli barangnya yang Richis jual, atau beli buku yang Richis ciptain gitu. Jadi emang mereka tuh emang udah luar biasa banget. Jadi promonya emang biasa aja. Richis, banyak sekali yang bilang, ada netizen juga sering bilang, oh iya sekarang Richis deket sama Haris nih. Kamu sendiri kayak gimana sih nanggepinnya? Nanggepinnya ya biasa aja karena emang Richis sama kakak Haris berteman baik, kenalnya juga udah lama banget ya, udah hampir setahun dua tahun lalu juga udah sempet kenal. Cuman detail kenal deketnya emang baru-baru beberapa bulan belakang. Karena pas banget si Haris tuh dateng waktu Richis tuh yang gitu. Jadi malu kan? Oh masa bisa aja nih? Ya gitu deh pokoknya. Jadi kedatangan Haris tuh bener-bener menyembuhkan, menyembuhkan luka gitu. Tapi semakin kesini, wah ini best friend yang baik ya untuk Richis. Dia juga nganggep ini best friend yang baik untuk saya, kata DC. Apakah menjadi salah satu kriterianya Richis? Wah Haris tuh banyak banget yang suka mas. Kayaknya aku tuh, iya kan? Kayaknya aku tuh hanya sebagian kecilnya saja. Kalau misalnya, wah ini kriteri kayaknya hanya sebagian kecil. Karena yang Richis lihat tuh teman-teman yang harus cantik semua. Terus yang bener-bener, wah glowing semua. Jadi aku kayak insecure. Tapi semisalnya kalau si Harisnya udah deket sama Richis kan dia nggak ada pilihan. Makanya kita deket sebagai best friend. Mungkin apa sih yang Richis cari maksudnya kan orang selalu sering menjodohkan, Eh Richis sama si ini ya, sama si ini cocok. Richis sendiri sebenernya seperti apa sih kriterian yang diinginkan sampai saat ini? Yang jelas tuh jodoh tuh emang rahasia Allah banget ya. Bahkan ada juga orang yang bilang udah nikah bertahun-tahun aja. Belum tentu jodoh. Jadi emang jodoh tuh rahasia Allah banget. Jadi kalau misalnya Richis mau katakan kayak aku pengen yang begini, begini, begini. Kayaknya belum berani gitu. Karena emang itu rahasia Allah banget. Jadi kita minta doanya aja doain, doain banget, doain banget. Tapi kalau dari orang tua maksudnya? Pokoknya minta doain, doain gitu. Karena kan lagi, sekarang kan lagi bener-bener menanti kan. Jadi aduh kencengin doa aja udah. Tapi penantiannya nih sekarang ya? Oh Allah Allah, nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Tapi kamu sendiri ngerasa terganggu nggak sih? Soal dijodoh-jodohin gitu kan? Nggak sih. Tapi tergantung gimana netizennya aja. Kalau misalnya menjodohkan sampe bikin kitanya jadi nggak boleh berteman dengan A, B, C gitu. Itu agak terganggu. Karena kan kita dunia entertain emang lingkungannya ya itu-itu aja pasti. Jadi kalau misalnya gara-gara dijodoh-jodohkan jadi bikin teman kolaborasi kita risih. Gitu karena, oh Richis udah punya A, B, C, jangan lagi dong. Itu risih. Tapi kalau misalnya support gitu itu masih yang justru berterima kasih banyak banget.